Assalamualaikum Hai teman-teman Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya Hari ini aku kembali mau Sharing kegiatanku kepada kalian Jadi ikutin Video aku dari awal sampai akhir ya Ini aku Habis ngantar anakku mengaji Seperti biasa ya Biasa kalau pagi itu anakku berangkat mengaji Setelah selesai mengantar si kakak ngaji Aku mau Belanja mingguan ke pasar Ini aku Sudah nyampe di Pasar baru ya namanya Ini pasar yang Paling deket dari rumahku Di Batu Raja ini Yang kutahu ada 3 pasar Itu pasar baru, pasar atas Pasar tempe Tempe atau tempe Aku agak lupa Sama satu lagi itu pasar pagi deh kalau gak salah Tapi selama Hampir 5 tahun tinggal di Batu Raja Aku itu kebanyakan belanja di pasar baru ya Aku juga pernah ke pasar atas Tapi cuma hitungan jari Jadi gak sering banget gitu ya Nah hari ini Belanja mingguannya Aku yakin gak bakal dapat semua Karena aku ajak anakku yang kecil Jadi gak leluasa gitu ya Kalau mau belanja Kasian dia juga capek Kalau mau diajak keliling Jadi hari ini aku beli yang penting-penting dulu Dan sisanya bisa aku lanjutin besok Kalau dia ada temannya di rumah Sebenernya aku tuh paling males banget ya teman Kalau arus bolak-balik pasar gitu Gak dapet semua kayak gini Tapi yang mau gimana lagi Namanya kita ajak anak kecil ke pasar gitu kan Gak leluasa kayak biasanya Nah ini aku belanja ikan dan ayam tempat langganan Lanjut setelah dari sini aku langsung mau beli cabai Percabain aja di tempat langganan juga Nah disini aku cuma beli cabai merah Rawit, kentang, dan labu siam Karena itu yang mau dipakai Dalam waktu dekat Jadi aku beli ini dulu Si bocil itu belum mandi ya teman-teman Aku sengaja ngajakin dia ke pasar Belum kemandiin Biar nanti balik dari pasar baru langsung kemandiin Nah selesai belanja tadi ya Aku langsung singkat ke basuh ayam langgananku Setelah itu aku langsung mau jemput si kakak Karena aku liat jam Itu udah jam waktunya pulang Jadi pas gitu ya Abis belanja langsung jemput dia Nah ini kita udah mau sampai rumah Setibanya di rumah Aku langsung mandiin adek Karena dari pasar di kan Dia pasti kotor Tangannya juga tadi megang cabai Megang ikan Ini dia sudah mandi Sudah ganteng Sudah segar Langsung aku kasih sarapan Bakso yang aku beli tadi Sebelum lanjut kerjaan Aku mau sarapan dulu Seperti biasa Kalau bakso pasti ada es tehnya Nah ini untuk ikan ayamnya Sudah aku bersihin dan sudah aku bagi Tinggal aku tutup Dan langsung masuk ke freezer aja Untuk ikan seperti biasa Karena aku gak ada wadah yang gede Jadi aku masukkan dalam plastik kayak gini Tapi di double gini ya Insyaallah aman kok teman-teman ya Sudah selesai semua rapi Kita langsung susun di freezer yang mini ini Kalau sudah susun rapi seperti ini Rasanya tuh enak ya teman-teman ya Udah aman gitu Setelah saya nyusun ikan dan ayam tadi Aku lanjut beresin cabai Dan labu siam Serta juga kentang yang aku beli tadi Ini untuk cabai Aku selalu simpan Seperti ini ya Di bawah adanya tuh Pasti selalu udah kertas Ini cabai merah Sisa dari minggu kemarin Udah seminggu ya Tapi masih seger Karena cara nyimpannya kayak ini Bener-bener awet ya teman-teman Buat hemat Tapi kalau untuk labu siam Aku tetap nyimpannya di plastik kayak gini Kentang juga aku simpan di plastik kayak gini Tapi gak dimasukin di kukas ya Aku cukup taruh di sebuah ruang aja Nah ini Tips cabai merah Agar gak gampang busuk Selama seminggu pun masih seger Kepalanya dibuang Dan tempatnya tuh dialasin kertas gitu Setelah beres Langsung aja kita susun Di dalam kukas ini Nah untuk telur Dan labunya Aku taruh di bawah kayak gini Kalau si telurnya aku taruh di tempat telur Aku takut banget rawan pecah ya teman-teman Karena anakku tuh suka buka tutup kukas gitu Gak tau kenapa Ini sebenarnya tugas anak gadisku Tapi karena dia tadi gak sempat lagi Hari ini Jadinya aku yang gantiin Untuk sekali-kali gak apa-apa lah ya Kerjaannya dia kita Yang ngerjain Karena kalau aku Karena aku nyuruh dia itu Pulang sekolah Baru beresin Susun piringnya Kasian Karena dia pasti capek kan Belum lagi Kadang-kadang dia ada PR Jadi gak apa-apa Sekali-kali aku yang Nge-backup Kerjaannya dia Tugasnya dia Itu kan cuma untuk melatih ya teman-teman Nah susun piring sudah selesai Kalian bisa lihat sendiri Itu ruang tengahku Penuh dengan mainannya Si adik Si adiknya kemana Dia Aku suruh tidur ya teman-teman ya Karena tadi kan dia kecapekan Habis ngawain aku belanja Setelah mandi Makan Terus tadi siang Aku anter Anakku yang cewek Ke sekolah Terus dia tidur Nah ini bajuku udah ganti Karena tadi Nganteran aku sekolah ya Jadi langsung aja Aku lanjut kerjain Tugas rumah Kalian jangan bosan Lihat aktivitasku Yang itu-itu aja Karena memang Ini kerjaannya itu Berulang setiap hari ya teman-teman Gak ada liburnya Yang namanya beresin rumah Apalagi beresin mainan Kayak gini tuh gak ada liburnya Kerjaan kita itu Sebenarnya itu-itu aja Tapi Itu juga yang diulang Setiap harinya Kayak nyapu Beresin rumah Nyuci piring Nyuci baju Nyuci mainan Itu-itu aja Gak ada yang lain Gitu kan Tapi ya itu juga Yang diulang setiap hari Gak ada Offnya lah ya Pasti Itu kayak gitu Kalau gak diberesin Aku tuh Rasanya Kayak Gak bisa istirahat Gitu ya Mau istirahat tuh Kayak belum Enak gitu Karena masih ada Kerjaan yang belum Selesaikan Jadi sekalin aja Capeknya Nanti Setelah selesai semua Baru deh Bisa nyantai Bisa istirahat Kalau rumah udah beres Ini aku lihat si adek Dia udah tidur nyenyak Jadi langsungnya Aku tinggal Aku lanjutin Beres rumah lagi Karena mainan Sudah selesai Inginya aku tinggal Mengut-mungutin Barang yang di lantai Biar nanti Enak waktu Mau nyapu Gak susah lagi Mau mengutin barang kan Tapi kalian pernah gak sih Temen-temen Ngerasa lagi Bad mood gitu ya Moodnya lagi gak enak Jadi mau ngapa-ngapain Itu males Banget mager Banget Kalau aku tuh pernah Ya gak gitu ya Sering malahan Kadang-kadang bosun ya Nyuci piring lagi Nyuci piring lagi Nyapu lagi Nyapu lagi Gitu kan Tapi kalau gak dikerjain Tahu sendirilah temen-temen Gak bakal beres Di rumah itu Kalau bukan kita yang beresin Kita yang bergerak Ya gak sih Sama gak sih Nah ruang tengah Sudah rapi Sudah nyaman Dilihat Lanjut ke kamar belakang Kamar belakang juga Udah beres Lanjut lagi Gue ke Ruang tamu Kalau di ruang tamu ini Kita tuh jarang Kedatangan tamu ya Temen-temen Karena kan kita ngerantau Jadi memang gak ada Kursi gitu Gak ada sofa Tapi adanya karpet Jadi kapan ada tamu Baru dibentang Makanya di ruang tamu ini Cari tempat Tempat apa Mainan aku main sepeda gitu Jadi kalau gak bisa main di luar Dia main sepedanya di ruang tamu ini Makanya sepedanya itu Parkirnya di Ruang tamu Selesai ruang tamu Di Sapu Ini aku mau lanjut di teras Karena ini lagi musim kemarau Angin juga Rada kencang Jadi gampang banget Berdebu ya Teras ini Kelihatan aja bersitu Temen-temen Tapi debunya tuh Banyak sebenarnya Makanya gak ketangkap Di kamera ya Karena debu gitu kan Gak kelihatan Lain dengan sampah Ini Kalau udah rapi Udah beres rumah Aku tuh baru enak Buat istirahatnya Tapi kalau belum selesai Kerjaan rumah itu Gak enak Mau dibawa istirahat Sekalian capek kan Biar sekalian capek Udah selesai semua Baru direbahan Nah ini Aku udah mau kelar Nyapu terasnya Langsung aja Aku mau gantung Kembali sapu Di tempatnya Kenapa aku gantung sapu Karena Disini ada kucing liar Gitu ya temen-temen Dia tuh suka Kalau ditaruh di lantai Sapunya itu Suka dipipisin Bau Banget Rumah udah rapi Udah bersih Aku mau lanjut Buat Sambal matah Gini ya temen-temen Ini Sambal Kas daerah sini Jadi dia itu Cabainya gak perlu Direbus Ataupun digoreng Udah dicuci bersih gitu Langsung aja Digiling Juga gak pake bawang Jadi langsung aja Kita campurkan Dengan terasi Yang udah dibakar Dan langsung Ditambahin garam Serta kalu jamur Dan aku juga Nguleknya Pake gilingan Manual gini ya Karena kalau di blender Itu gak enak Rasanya lain Gitu rasanya Nah gilingnya Jangan terlalu halus Kalau udah yang kayak gini Kita langsung aja Masukin Cungkediro Ini namanya disini Cungkediro Gatau Kalau tempat kalian Namanya apa ini Ini harus ekstra Hati-hati ya Buat geprekinnya Karena dia tuh suka Apa Meletus-letus gitu Akhirnya Sambal aku udah jadi Tuh Jadinya banyak juga ya Temen-temen Sambal kayak gini aja tuh Udah enak banget Seger Pedasnya pas Rasanya juga kerasa Kalian pernah juga Enggak buat sambal Kayak gini Kalau pernah Coba komen di bawah ya Nah ini aku udah kelar Buat sambal terasinya Aku mau lanjut lagi Goreng kerupuk udangnya Disini Biar nanti Makannya makin mantep Nah Kerupuk udang ini Enak ya temen-temen Dia gak ngeresap minyak Kalau udah ditiriskan gitu Minyaknya tuh Enggak banyak ngikut ke kerupuknya Jadi kalau dipegang Tangan kita tuh Enggak super minyakan gitu Nah ini kerupuknya Semua udah kugoreng Aku mau pindahin ke toples Nah temen-temen Ini menuku hari ini Tempe tahu goreng Udah aku ungkep Pake bumbu ayam goreng Lalap timun Lalap kerupuk Sambal terasi mata Plus es Teman Masya Allah Nikmatnya luar biasa banget Dan gak kerasa ini juga Udah di pengujung video Terima kasih buat kalian Yang sudah mengikutiku Dari awal sampai akhir Kalian memang luar biasa Dan juga Bantu dukung aku ya temen-temen Jangan cara like Comment dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya